Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah Alhamdulillah, senang sekali kita masih di Islam itu indah Dan buat jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema The Power of Ikhlas Ikhlas, kita lanjutin lagi deh, tadi ada yang belum selesai nih, Ustaz Syam Ikhlas itu ada batasnya kan Ustaz, batas apa ini? Batas ikhlas gitu loh, contohnya gimana? Ya kayak, aku kan berusaha ikhlas, tapi kan gak seharus selamanya itu aku akan ikhlas terus Walaupun aku dapat sesuatu yang tidak sesuai, seperti apa yang aku inginkan, gitu kan Apakah itu dapat merusak keimanan aku juga? Jadi batasannya berapa meter nih? Makanya pohon penjelasannya Ustaz Baik, tabi guruku, Habib Muhammad, Ustaz Moulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimulakan Allah SWT Bismillahimashallah, layasukul khaira illallah Bismillahimashallah, yasrifusua illallah Bismillahimashallah, makana min ni'matin fa minallah Bismillahimashallah, la hawla wa la quwata illa billah Kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, bukan sabarnya yang berbatas tapi keimanan kita Kalau dikatakan ikhlas itu ada batasnya, bukan ikhlas yang ada batasnya Tapi kemampuan kita untuk ikhlas yang ada batasnya Jadi keikhlasan itu tidak ada batasnya sama sekali Keimanan itu tidak ada batasnya sama sekali Namun kita manusia terkadang mempunyai batasan-batasan Tapi semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat keikhlasannya Lihat ketika Nabi Nuh AS dikhianati oleh kaumnya Maka Allah SWT mengirimkan banjir bandang yang diminta oleh Nabi Nuh AS Lihat Nabi Lut meminta kepada Allah SWT Nabi-Nabi yang lainnya meminta kepada Allah SWT Karena ternyata batasannya hanya sampai di situ Tapi lihat Nabi Muhammad SAW yang tiada batasnya Allahumma diqaumi fa innahum la ya'lamun Ketika dicaci, dimaki, dilempar, disakiti, dikhianati Justru Nabi Muhammad SAW tidak terbatas ikhlas dan sabarnya Nabi Muhammad mengatakan Ya Allah saya tidak mau mereka dihukum Saya cuma minta berikan petunjuk kepada mereka Karena mereka belum mengenalku Mereka belum mengetahuinya Subhanallah Jadi ikhlas, sabar, tidak ada batasnya Tapi kita manusia yang terbatas untuk ikhlas dan sabarnya Kemudian jika lo ditanyakan Apa saja faktor yang mungkin bisa membatasi keikhlasan kita Atau merusak keikhlasan kita Yang pertama ada seseorang yang sudah beramal sembunyi-sembunyi Dia beramal secara sembunyi-sembunyi Tidak ada sum'ah, tidak ingin didengar Tidak ada ujuk, tidak ingin dipuji Tidak ada riak, tidak ingin dilihat amalannya Maka dia beramal sembunyi-sembunyi Namun ternyata diantara manusia Ketika dia sudah beramal sembunyi-sembunyi Kalau dia datang kehadapan manusia Dia ingin diperlakukan istimewa Eh, ahli ibadah datang, silahkan duduk Dikasih duduk di atas Jual beli, dia ingin dikasih harga yang istimewa Jadi kalau jual beli, dia ingin dikasih harga istimewa Kenapa? Dia merasa Saya ini ahli ibadah, ahli ibadah Saya dekat dengan Allah Subhanallah Pasti saya dikasih diskon sama dia Subhanallah Saya datang pakai peci Saya datang pakai sorban Pasti saya dikasih harga spesial Subhanallah Maka ini bisa merusak keikhlasan kita Yang kedua Ada juga orang sebenarnya Sudah sembunyi-sembunyi Dan juga sudah tidak riak dalam beramalnya Namun ternyata dikatakan Ini kisah daripada Sheikh Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Mengatakan bahwasannya kepada muridnya Wahai muridku Jikalau engkau sudah ikhlas untuk beramal Empat puluh hari engkau ikhlas dalam beramal Maka Allah akan menjadikanmu ahli ilmu, ahli hikmah Maka salah seorang santrinya muridnya melakukan hal tersebut Setelah empat puluh hari datang kepada Imam Al-Ghazali Wahai Imam, saya sudah melakukannya Tapi saya kok belum jadi ahli ilmu perasaan Saya kok belum jadi ahli hikmah perasaan Apa kata Imam Al-Ghazali? Karena kamu melakukannya bukan karena Allah Tapi engkau melakukannya untuk jadi seorang ahli ilmu Engkau melakukannya untuk jadi seorang ahli ibadah Jadi ternyata bukan ikhlas bukan karena Allah yang dikejar Tapi dia menginginkan wasilah daripada ikhlas tersebut Kemudian yang ketiga Jikalau seseorang sudah berbuat ikhlas Namun ternyata dikatakan daripada Fulail bin Iyad Seseorang yang tidak jadi melakukan sesuatu karena takut dibilang ria Maka itu sudah ria namanya Wah tidak jadi beramal Dia pengen sholat nih, udah mau sholat Ada orang, gak usah ada orang nanti mau dibilang amalnya Oh berarti sudah ria Oh gitu ya? Karena tidak jadi beramal, karena takut dibilang ria Itu sudah ria namanya, tidak ikhlas namanya Namun ternyata ini untuk mengukur diri kita sendiri Bukan untuk mengukur orang lain Wallahu ta'ala Susah ikhlas gimana nanti jadinya caranya dong Serba salah, susah banget gitu Makanya masih panjang pembahasannya sama guru-guru kita Ditambahin lagi, ditambahin Ditambahin lagi deh, makasih Ustaz Sam ya untuk penjelasannya Aduh gimana ya Oh tadi kan Habib juga sempat bilang nih zaman yang ada di rumah ya Kalau misalnya zaman nyimak ya Kunci kesuksesan dunia akhirat itu adalah kalau kita ikhlas menerima takdir gitu ya Bib, kadang nih ya kalau aku kehilangan sesuatu ya Kemarin aku sempat cerita juga Nanti kan Habib bilang nanti diganti sama Allah gitu ya Bib ya Tapi sampai sekarang aku nungguin kok belum diganti-ganti gitu ya Balasannya apa gitu ya Ini harus sampai kapan kayak gitu Bib Caranya ikhlas menerima takdir itu bagaimana Bib? Baik, caranya ikhlas menerima takdir Iya Bib Ini kalau masih belum menerima juga Wah, bahaya ini Gak tau lagi deh Bib Jadi ada hadis gudsi Ini sudah, sudah Artinya ini sudah terakhir Kalau udah dikasih tau begini, masih kurang begini Begini masih kurang, begini masih kurang Ini terakhir nih Apa dalam hadis gudsi Man lam yarda bigadai Walam yasbir Ala balai falial tamis rabban siwai Ini sudah akhir sudah Apa dikatakan Siapa orang yang tidak menerima kodokku Orang yang tidak menerima takdirku Orang yang tidak sabar Dengan ujian yang aku berikan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Falial tamis rabban siwai Diusir kita sama Allah Cari Tuhan yang lain Falial tamis rabban Cari bumi Allah yang lain Ada gak Tuhan selain Allah Gak ada Ada gak bumi selain bukan ciptaan Allah Gak ada Kalau kita gak sabar Dengan takdir yang Allah berikan Gak ikhlas Dengan apa yang sudah ditentukan sama Allah Ayo kata Allah cari yang lain Gak ada Ini sudah tingkatan Artinya memang Sudah subhanallah Pengajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita ini sebenarnya Bakal ditanyakan Bagaimana cara menerima takdir Dari Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya salah satu contoh Hatim al-Asam Al-Rahmatullah Beliau mengatakan Al-Limtu anna rizki La yakuluhu gairi Fatma annad bihi nafsi Ini lembutnya Imam Hatim al-Asam Itu beliau mengatakan Aku tahu nih Al-Limtu anna rizki Aku tahu Bahwasannya Rizkiku ini Kalau memang sudah punya aku Kalau memang sudah tulis Gak ada urusan Oh ini lewat Gara-gara sakit Oh ini lewat Gara-gara misalnya Omikron Oh lewat Gara-gara Abikron misalnya Abikron Bukan Umi itu Omi Bukan Umi Omikron Bukan Umi Abikron lagi Artinya Gak ada gara-gara itu semua Tidak ada Itu semua Ujian Itu bagian daripada ujian Itu bagian daripada Sesuatu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala Lina bluwakum Ayyukum Ahsanu Amalah Artinya memang Semua itu ujian Untuk dilihat Bagaimana amal kita ini Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Sampai Imam Hatim al-Lasam Ala rahmatullah Beliau mengatakan Alimtu anna rizki Aku tahu Bahwasannya Rizkiku ini Kata Hatim al-Lasam Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Layakku lughiri Artinya Memang sudah dituliskan Untukku Gak akan dimakan orang lain Jadi gak ada sebab apa-apa Kalau memang sudah punya kita Mau misalnya Ada penyakit Ini Misalnya diundur sama orang Oh nanti saja dua bulan kita tungguin Dapet kita Berarti itu memang punya kita Kalau memang orang gak bisa nunggu Berarti memang bukan punya kita Diberikan kita Sementara hanya lewat Tapi untuk diuji Ini sabar atau tidak Ikhlas atau tidak Menerima takdir atau tidak Seandainya apa yang sudah kita berikan Kok gak kelihatan-kelihatan Ini pahalanya nih Kok belum ada gantinya Kan ganti itu Gak selamanya di dunia Bisa dapat di dunia Gantinya langsung Tapi juga simpanan kita Nanti di akhirat Diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Sekarang aku mau ikhlas Amin Disebut Eh disebutin lagi ya Oh berarti Mau tahu siap lagi berarti Agak-agak Cukup Lagi Udah-udah Sampai lagi dari Ustaz Molana Udah-udah Makasih Habib ya Terima kasih Habib ya Ustaz Molana Daripada aku terus Ustaz Molana tolong kasih kabar gembira dong Buat jamaah yang ada di rumah Oh kabar gembira Kalau Islam itu indah tayangnya Spesial di bulan secara Ramadan Lagi awal Wow Jam berapa nih Jam 4-15 Sampai jam 6 Jadi jangan sampai kelewatan ya Jaman yang ada di rumah ya Dicatat Diingat Dan ditonton Jaman yang ada di rumah Yuk kita lanjutin lagi Ikhlas Kita bicara mengenai ikhlas Apakah benar nih Ada tingkatan Dalam keikhlasan Ada Apa tingkatannya itu Baik kita bahas Makasih banyak Mas Soni Ijin Habib Muhammad sahab Ustaz sahab Masya Allah Tabarakullah Satu hal buat kita Kepada semuanya Ini luar biasa Bagaimana kita memantapkan diri kita Ingat Kita akan kembali Kerahmatnya Allah Kasih sayangnya Allah Dan berikut amal-amal kita Ya Allah ya Karim Itu diproses Naik langit pertama Kedua ketiga sampai ketujuh Mudah-mudahan Ibadah kita itu ikhlas Karena semata-mata Hanya kepada Allah Baik Saya harus sampaikan Kepada semua jamaah Ada tiga tingkatan ikhlas Tingkatan yang tertinggi Adalah tingkatan yang ibadahnya Hanya kepada Allah Tidak mengharap selain Allah Tingkatan yang kedua Dia beribadah kepada Allah Tapi Masih berharap Akan Pahala Surga Agar terindah dari neraka Itu Itu tingkatan kedua Dan tingkatan yang ketiga Ada orang beribadah Berharap Dunia Berharap dunia Kalau ada orang beribadah Supaya terlihat Alim Ada orang beribadah Supaya terlihat Rajin banget Sosok di masjid Ada orang beribadah Maaf Saya pinjam kata-kata ini Biar duitnya banyak Contoh salah Contoh salah Ya gitu lah Contoh ibadah Tapi berharap Supaya dapat ini Dapat ini Dilancarkan urusannya Nah itu masih ada unsur Unsur dunianya Maka ketika ada orang beribadah Mengharapkan kebaikan yang ada di dunia Dia ikhlas Ikhlas termasuk ikhlas Cuma tingkatan paling bawah Karena dia berharap Apa yang ada di dunia Tapi ketika orang berharap Ah baca ini Lakukan ini Supaya nanti masuk surga Berharap surga Berharap terindah dan neraka Maka itulah tingkatan pertengahan Tapi yang kita Yang diharap mudah-mudahan Ini juga susah Makanya ada penang Kita ada lirik lagu itu bagus banget Jika surga dan neraka Tak pernah ada Cukup cukup Masihkah kau Tunduk kepadanya Ulang lagi Jika surga dan neraka Tak pernah ada Masihkah kau Sujud kepadanya Nah itu Itu ikhlas tertinggi itu Waktu kedengaran lagu itu Ini lagu tentang ikhlas yang paling tertinggi Karena dia tidak berharap lagi surga dan neraka Sosok wali Allah Rabiatul adawiyah Itu luar biasa Dia tidak ada urusan Masuk surga Masuk neraka Terserah Yang penting Allah rida Itu mahabannya Sangat tinggi Anahui buka ya habibi Aku cinta padamu ya Allah Dan ingat Ada satu gambaran Kisah yang paling Masur Yakni ketika Ada seorang wanita Ada sosok wanita Maaf Saya pinjam kata-kata ini Wanita yang mungkin Di mata manusia adalah Hina Karena maaf Perbuatannya Perbuatan maaf Maaf Pelacur Tapi tahu Beliau Masuk surga Gara-gara memberi minum anjing Beberapa ulama berpendapat Yang dimaksud disini salah satunya Selain Kena adanya Ikhlasnya Dia membantu anjing Tapi tidak berharap balasan dari anjing itu Ya Allah Gara-gara itu aja bisa ya Ya ampun Itulah hebatnya Keikhlasan Keikhlasan Yang sangat tinggi Terima kasih Ustaz Sudah menyelaskan tingkatan-tingkatan dalam ikhlas Tapi memang ya Manusiawi Gak tau ya manusiawi apa aku doang Memang sih kadang aku Ibadah ya Karena ada Ibl-Iblnya juga Nanti bulan suci Ramadan Anak-anak kan diiming-iming Siapa yang biasa Bisa puasain di pul Dikasih ini Nggak apa Tapi tetap ikhlas Tapi tingkatannya Ada tingkatannya Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Mulana Untuk perjelasannya Masya Allah Jamnya ada di rumah Kita lanjutkan lagi ya Sekarang aku mau ngebacain lagi pertanyaan Yang sudah masuk lagi nih Ke media sosial Islam itu indah Kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Alhamdulillah Hirabbilalamin Kita hubungkan lagi ya Ke TV Jamaah ya The power of ikhlas Bismillahirrohmanirrohim Ya disambungkan dulu Alhamdulillah Yang mana nih Yang mana Yang mana Ustadz The power of ikhlas Komentarnya Masya Allah Ini senang sekali Terima kasih ya Jamaah ya Sudah berpartisipasi Tuh banyak yang nanya Disini Sekarang aku mau ngebacain lagi nih Sekarang pertanyaan dari ST Jodi E ST apaan ST Siti Oh ya Oh Siti Jodi namanya ya Baiklah Assalamualaikum Ustadz Izin bertanya Sudah Jodi Oh Siti Jodi Beda Kita cari tau ST itu apa ya Jamaah ya Ketika kita bersedekah Namun kita tidak ikhlas Atas sedekah itu Apakah kita masih mendapat Pahala bersedekah Atau malah mendapat Dosa Karena tidak ikhlas Ustadz Baik Ini akan dijawab Melalui Tausnya Oleh guru kita Habib Muhammad Syah Jadi dia sedekah Tidak ikhlas Iya Dia mendapat pahala sedekah Atau malah mendapat dosa Baik Subhanallah Ada Suatu cerita Artinya Ikhlas itu sebenarnya Cuman gak enak contoh Tapi gak apa-apa dicontohkan ya Iya Saya pakai bahasanya Sama ulana Maaf maaf Saya pakai bahasa ini Oke Oh saya pinjam Saya pinjam Saya pinjam bahasa ini Oke Sebenarnya sedekah Memang pokoknya Intinya Sedekah Yang kita tidak ikhlas Itu sia-sia Yang kita maknanya itu Sedekah Yang tidak ikhlas Itu sia-sia Tapi kalau tadi Fudel bin Iyad Yang dikatakan oleh Sasyam Ketika kita sedekah Takut sedekah Karena ria Fahwa ria Maka itu ria Tapi kata Imam Ghazali Imam Ghazali Mengatakan Ketika engkau Ketika engkau sedekah Takut sombong Terus apakah kau Stop sedekahnya Tidak Teruskan sedekahnya Dengan niat Insya Allah Pahala sedekah tersebut Akan merubah Diri kita yang tidak ikhlas Menjadi ikhlas Jadi bukan berarti Orang sedekah itu Terus dia malah Oh saya ini takut Sedekah Sedekah saya masih ria Menurut Imam Fudel tadi Ya itu sudah hukumnya ria Menurut Imam Ghazali Apakah kau stop Sedekahnya Tidak Teruskan Insya Allah Rianya akan dihilangkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jallah jalaluh wa ta'ala Al-Azmatuh Lantas kalau dicari ikhlas Bagaimana sih Artinya dengan bahasa Awam ya Maaf Saya pinjam kata-kata ini Gimana Nabi Misal malam kita Habis undangan nih Ya Coba Habis undangan lagi Asik Habis undangan nih Ini contoh aja Contoh ya Habis undangan Hotel mewah Iya Kok tau aku suka kesitu Perasmanan maksudnya Perasmanan Perasmanan Mewah Makanan semuanya Kadang kita udah makan Istirahat dulu Bilih lagi yang enak Makan lagi Istirahat turun kan Kok tau aku gitu Iya makannya Kau lihat Waktu acaranya Sony kan begitu Jadi motor lagi Oh itu belum tuh Tapi udah kenyang kan Diam dulu Terus Makan lagi Udah sebanyak nih Makanan-makanan mewah Yang kita makan Masuk ke dalam Besok pagi sakit perut Iya Paham ya Besok pagi sakit perut Waktu mau buangnya Mikir gak Enggak Oh sayang nih Semalam kan Waktu mau buang kan Enggak Nah itu artinya sedikit minimal Gambarannya Luar biasa Artinya cara Keputangan dulu buat Yang bersar Bersar atau segala macem Itu ikhlas Seperti itulah ikhlas Jadi kalau nyumbang itu Gak usah kita pikir-pikirin Yang kotor aja kita ikhlas Apalagi yang berpahal Makasih yang Allah Makasih yang Allah Luar biasa Habib terima kasih Habib Untuk penjelasannya Terima kasih guru-guru Pada pagi hari ini Masa lo Kita belajar ikhlas Dengan cara yang menarik ya Dan mudah banget Contohnya Langsung kita cepat paham Baik Jadi sudah paham Ikhlas Belum lagi Sampai segmen dulu Mempantas aja Selama itu Sudah mulai 4-15 Kalau gitu ya Biar lebih cepat Aduh Masih ada satu segmen lagi Untuk kita bisa belajar Jaman yang ada di rumah ya Jangan kemana-mana Aku mau ngebacain lagi Pertanyaan dari jamaah nih Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Aduh Harus banyak belakang Terima kasih